Israel mengumumkan pasukannya telah menewaskan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, dalam serangan di jalur Gaza bagian selatan. Militer Israel mengonfirmasi kematian Sinwar pada Kamis 17 Oktober 2024. Namun, Hamas belum memberikan komentar terkait klaim ini. Dalam pernyataan militer Israel, Sinwar meninggal dunia bukan karena operasi khusus yang direncanakan Israel. Melainkan secara tidak sengaja ketika IDF tengah membidik sekelompok anggota Hamas di sebuah gedung. Saat itu pasukan Israel sedang melakukan patroli rutin dan tiba-tiba berpapasan dengan tiga orang bersenjata. Mereka lantas terlibat baku tembak, hingga ketiga orang itu tewas. Dan setelah dicek, salah satu anggota Israel mengaku melihat satu dari ketiga wajah orang bersenjata disebut mirip Sinwar. Israel lantas memeriksa dan melakukan tes biometrik, sidik jari, hingga DNA. Pemerintahan Israel bisa melakukan tes semacam itu karena Sinwar sempat dipenjara sejak akhir 1980-an hingga 2011. Yahya, Sinwar kala itu dijebloskan ke penjara karena mendalangi penculikan dan pembunuhan dua tentara Israel dan empat warga Palestina. Saat berada di penjara Israel, ia disebutkan menjalani perawatan kanker otak. Karena inilah segala macam catatan medis lengkap itu memungkinkan otoritas Israel mengenali jurnazah Yahya Sinwar. Dari rangkaian tes itulah, Israel lalu mengonfirmasi bahwa mayat itu adalah pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Kematian Sinwar ini pun tak pelak membuat Perdana Menteri Israel menjamin netanya Hujemawa. Ia memuji tentara Israel namun menegaskan bahwa meski itu adalah kemenangan besar, tapi bukan akhir perang. Ia mengatakan saat ini tantangan berat masih berada di depan Israel untuk menghancurkan Hamas. Sementara itu untuk Hamas, sejauh ini kelompok tersebut belum mengeluarkan komentar resmi terkait informasi terburuk. Hanya ada pernyataan dari misi Iran di PBB yang mengatakan tawasnya Sinwar justru akan memperkuat perlawanan di Gaza.